Setelah Egi Maulana Fikri, nama-nama pesepak bola muda Indonesia asal Sumatera Utara, khususnya Kota Medan kembali muncul ke publik atas prestasi mentereng. Kali ini nama David Maulana menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola tanah air. Nama David dieluh-elukan atas prestasinya mengantarkan tim Nas Indonesia U16 menjadi juara turnamen Genesis 2018. Selain mengantarkan tim Nas Muda Garuda menjadi juara, dalam turnamen yang digelar di Jepang itu, David juga berhasil menyabet gelar individu sebagai pemain terbaik. Menanggapi hal itu, pelatih kepala PSMS Medan, Jajang Nurjaman, mengaku bangga andai David bisa bergabung bersama PSMS sebelum bergulirnya kompetisi Liga 1 musim ini. Bahkan, pelatih yang akrab di Sapa Janur itu menilai David sebagai pemain muda yang sangat potensial. Sayang, Ayam Kianantan tidak menggunakan jasanya karena terbentu regulasi. Kalau dia boleh main di Liga 1 bagus sekali, akan saya bawa. Tapi, lihat dulu regulasi kita. Masalahnya badan Liga kita kan tidak membolehkan menggunakan pemain di bawah usia 18, terang Janur. Menurut Janur, David tak jauh beda dengan Egi Maulana. Sama-sama memiliki usia di bawah 18 tahun, sehingga Egi belum diperbolehkan mengarungi kompetisi teratas di Polandia dan harus menunggu musim berikutnya. David sama seperti Egi yang tidak boleh main di Liga atau klub profesional sebelum 18 tahun, tanda semantan pelatih Persib Bandung itu.